oke saya mau coba ini squashnya ini seperti bihun goreng jadinya sekarang kita mau coba ini masak peeling yang kedua ya yang kedua tadi kan udah setengah kita dipersiapkan yaitu brokoli cheese sekarang kita akan pakai daging beef dagingnya ini tidak ground beef ya tapi dagingnya ini adalah daging yang saya cincang sendiri yaitu daging stick yang lembut terus kemudian saya kasih black pepper dengan garlic ya setelah saya cuci bersih kemudian kita pakai bell pepper nah bell pepper ini kebetulan saya ada warna-warni tapi kalau teman-teman punyaannya ada hijau ya boleh saja atau merah atau kuning terserah tapi saya pakai warna-warni kemudian ada garlic onion garam kemudian nanti ada cheese ya kemudian ini ada black bean ya black bean kaleng saya pakai hanya tiga sendok kemudian ini bumbu-bumbu yang dihaluskan tapi saya adanya pakai powder ya ini tadi ini semuanya saya pakai satu sendok teh semuanya jadi saya hanya pukul rata aja semuanya ketumbar ini ini oregano kemudian smoke paper jadi itu bau-bau smoke ya kemudian ini garam merica and chili powder oke nah kemudian ini tadi saya kasih tahu ya silantro untuk yang terakhir kita campur ini satu setengah cup tomat saus ini tomat yang kita blender ya jadi hanya setengah cup yang kita perlukan oke kita masukin dagingnya ya kemudian ini kita masak jadi ini dagingnya secukupnya aja jadi ini sebenarnya dagingnya bukan daging cincang makanya dia agak biarkan besar-besar ya oke kita masak dulu dagingnya sampai matang jadi buat teman-teman yang vegetarian yang tidak makan daging ini boleh diskip ya dagingnya dan langsung ke sayur-sayurannya aja di dimasak yaitu bawang bombay bell pepper black bean semuanya dicampur dimasak ya jadi diskip aja dagingnya setelah sedikit matang sekarang kita masukkan bawang putih onion kemudian semuanya ini ya ini kita masukin semua kita masukin semua yang akan kita masukin terakhir nah ini kita masak sampai layu ini ya kita masukin juga black beannya kita pakai black beannya tidak terlalu banyak ya karena kan kita lihat tadi squashnya itu tidak hanya tinggal setengah nah sekarang kita masukin setengah cup tomat saus ya bukan saus tomat botol ya teman-teman nah ini kita masak sampai layu ini ini cumin ketumbar oregano smoke pepper garam kemudian merica dan chili memasukkan semua nah kita campur oke kita tunggu ya teman-teman sampai semuanya ini masak ya lembut kalau nanti dagingnya belum lembut teman-teman boleh tambah air ya sampai dagingnya itu lembut ya ininya kita tidak kita angkat ya jadi ini isinya ini tetap ada di dalam oke kemudian saya akan kasih cheese saya akan kasih cheese ini kissnya campur-campur ya kemudian setelah itu kita masukin eh yang kita masak tadi ya ground beef nah pastinya enak kita boleh kasih diatasnya cilantro ya kita kasih silantro seperti ini kita bikin banyak saya suka silantro ini siap kita bakar juga ya dua-duanya oke ini dia penampakannya ini penampakan sebelum kita bakar ya teman-teman ini dia penampakannya udah tadaaa after 15 minutes teman-teman oke sudah matang kita angkat ya dia 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 sampai jumpa dia 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 Crunchy, crunchy, crunchy. I can hear the crunchy. Sekarang saya mau masukin dulu saya punya makanan ke piring saya nih oke kita mau makan coba dulu bagaimana rasanya nih kita makan dulu ya kita coba ini dulu pertama ya ini seperti bihun goreng jadinya teman-teman dengar-dengar gak? hmm hmm sauce this is the first time hmm so which one? lulat this is good oh southern west style hmm hmm how good good for it hmm you know that? ya hmm hmm recommend it teman-teman coba ya coba deh sehat hmm 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 Terima kasih telah menonton